Kita ke informasi selanjutnya, Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh Indonesia menolak layanan biometrik bagi setiap calon haji dan peserta umroh asal Indonesia untuk visa Arab Saudi oleh perusahaan VFS Tasil. Penolakan dilakukan dengan dasar legalitas VFS Tasil dengan pemerintah Arab Saudi yang tidak jelas, serta pemberlakuan layanan biometrik dianggap oleh asosiasi memberatkan peserta ibadah haji dan umroh. Pendaftaran biometrik yang mencakup pengumpulan sidik jari dan retina mata untuk visa haji dan umroh oleh VFS Tasil dianggap ilegal. Hingga kini belum ada surat resmi dari pemerintah Arab Saudi ke Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian Agama terkait regulasi baru bagi peserta ibadah haji dan umroh. Penolakan tersebut disampaikan empat asosiasi penyelenggara ibadah haji dan umroh dihadapan para peserta musyawarah kerja Tahunan Himpu yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Senin Siang. Mekanisme yang tidak jelas tersebut dianggap hanya menguntungkan pemerintah Arab Saudi. Terlebih, calon haji harus membayar 7 dolar Amerika untuk biometrik. Alasan menolak kalau itu tidak menjadi mandatoris daripada pemerintahnya akan kita tolak. Tapi kalau itu menjadi mandatoris pemerintah Saudi Arabia bahwa siapapun yang masuk ke saudara dia harus dilakukan penelitian diantaranya adalah finger dan retina. Maka tidak bisa enggak. Kita berkunjung sebagai tamu ke sana. Hanya mekanisme yang harus diselesaikan dengan baik. Itu kita sebenarnya bicaranya di mekanisme. Bukan menolak aturan yang di sana. Kalau itu sudah menjadi aturan. Bidang penyelenggaran haji dan umroh Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan pelayanan pembimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggaran haji dan umroh mengatakan hingga kini belum mendapatkan informasi secara resmi dari pemerintah Arab Saudi. Menolak secara langsung tidak. Tetapi mereka memang masuk ke Indonesia untuk berusaha untuk melakukan penambahan proses biometrik untuk persyaratan pengurusan visa. Tetapi sampai saat ini belum ada secara resmi dari sisi legalitas satu, dari sisi legalitas penunjukan dari pemerintah Arab Saudi terhadap TASEL ini. Kemudian yang kedua, pihak TASEL sendiri juga belum datang secara resmi mempresentasikan dan menjelaskan proses bisnisnya seperti apa bahkan sampai kepada hal-hal teknis. Penerapan persyaratan biometrik oleh VFS TASEL ini disinyalir hanya akan merepotkan peserta ibadah haji dan umroh Indonesia, khususnya yang berasal dari pelosok atau pedesaan. Meski hanya membayar 7 dolar, biaya akomodasi yang dikeluarkan selama proses registrasi biometrik tersebut dinilai cukup besar. Zayul Hak, Bandung terima kasih telah menonton!